Halo kawan-kawan, malam ini saya mau coba tes krono unit saya, barusan saya habis bongkar ya, ini pakai tabung dok kecil, laras panjang 55, dokter slug alur 10, chambernya, chamber lokalan, 2 tahun yang lalu saya beli, nah ini yang terpasang magazin ini adalah peluru QS, jadi saya akan tes krono, krono QS ini ya, seperti di layar, gak begitu nampak ya, nanti akan saya tampilkan kawan-kawan, disini pakai saya peredam ya, peredamnya M2AK, kita set krononya dulu dengan berat mimis yang sama, 9,56 gram atau 6,2 miligram Oke, ini sudah kita set, sesuai dengan spek seluruh QS, jadi kita akan langsung tembakan, input saat ini, 2800, 2800, nah, untuk regulenya setting di 1900 sampai 2000 ya dia ini, dia turun naik, kira-kira segitulah, oke kita mulai, Nah, itu tembakan pertama, input turun jadi ke 1900 dan, oh inputnya turun jadi 2600, kurang lebih 200 PSD ya, karena tabungnya kecil, Speed tembakan pertama 941, kawan, oke kita coba, tembakan kedua, saat ini input 2600, output di regulator 1900, Oke, input masih 1900, speednya 935, selisih 6 poin ya, ini fps ya kawan-kawan, Input regulator sekarang 2500, udah 2 shoot, dari 2800 ke, ini kurang lebih 300 ya, Tabung kecil, Input masih di 1900, tapi ini kok lompat ya, lompat jadi 951, jauh banget, 15 poin kawan-kawan, kita coba lagi, tembakan keempat, Angin masih ke 1900 kurang dikit, input 2200-an, speednya 947 kawan, ini kemungkinan speednya berubah-berubah ini, Karena tidak konsistennya per depan dan per belakang ya, Empat shoot, Oke, kita coba, Tembakan kelima, 951, jadi 5 tembakan akan saya bacakan, Oh iya, sekalian kawan-kawan lihat ya ini, Nah, ini kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat speednya, Tembakan pertama 941, Tembakan kedua 935, Tembakan ketiga 951, Lalu 947 951, Menurut kawan-kawan, apakah ini sudah cukup untuk main 30 meter? Nah, ini memis yang saya gunakan adalah, KES Streamline, Sebentar lagi saya akan coba ini, X-Look, 10,6 grain, Dengan settingan yang sama, Tidak ada yang akan saya ubah, Dengan jumlah tembakan yang sama, Dan input angin yang sama juga, Yo bro, Halo bro, Ada tetangga yang datang, Ini kebetulan saya di perumahan ya, Tempat kerja kawan-kawan, Ini tetangga saya kaget, Ada bunyi cetang-cetung, cetang-cetung, Oke, kita lanjut lagi bro, Ini kita pakai, X-Look ya, sekarang, X-Look ini, 10,6 grain, kita set dulu, 0,6 grain, 0,6 grain, Oke, tadi, 5 tembakan pertama, Menggunakan KES, Nah, sekarang kita pakai, X-Look, Oke, eksekusi bro, Wah, kita cek, Wow, lumayan, Eh, Kok langsung dua, Nomor, oh enggak, nomor 6 ya, Selisih, 100 fps kawan-kawan, Oke, bro, Tembakan kedua ya, Tembakan kedua, Oke, masih lumayan oke, Oke, Angin masih, 2500 input, Oke, lumayan mantep ini pakai X-Look speednya, Oke, Oke, mantap, Input, Masih di atas 2000, Oke, Sekarang kita review kawan, Kita review, Nah, Nah, ini kita lihat ya, Dari nomor 6 ini tuh, 857, 866, 57 ke 66, 9 ya, Terus 857 lagi, Terus 861, 863, Nah, Dengan settingan yang sama, Jadi, selisihnya itu kurang lebih 100 fps ya kawan-kawan, Dua jenis peluru ini, Kalau di laras, Yang saya pakai, Laras yang saya pakai itu, Dokter Slug, 10 alur ya, Alur 10, Dengan settingan, Yang sama, Saya tidak ada ubah, Ini kalau mau menaikin fps lagi, Ini masih bisa nih, Karena settingan hammernya masih, Masih lumayan ya, Kurang lebih, 5 mili nih, 5 shoot, Angin masih, Standby di 1900, Dan input, Masih di atas 2000, Dengan tabung kecil segini, Ini saya rasa sudah cukup ya, Untuk tekukuran kawan-kawan, Mantap, Tinggal kita tes ke, Kardus, Atau kertas, Ini saya rasa sudah cukup, Pengujian kita kali ini, Bro, Sisa yang pakai, KGS tadi, Terima kasih sudah menonton channel ini, Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan, Tidak, 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 Tidak,